ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman balik lagi nih bersama Fana Moto LED kali ini hari Minggu ya hari ini hari Minggu nih lagi rehat-rehat sejenak si bengkel dulu terus ini persiapan buat nanti terabas-terabas nanti siang gitu ya dan itu masih sakit ya ini motor yang baru jadi ini motor Satria ASU ya yang baru jadi nah yang yang mau gua perkenalkan nih hari ini ini gua mau eh mau cobain kenalpot lokal yaitu kenalpot klip kita bilang cerit aja kenalpot cerit yuk kita ngeliat barangnya nih gua sedang sama barang ini nih karena ya bisa juga keren ya jadi kita buka langsung buka aja ya ini merknya CREED oke langsung kita buka ya temen-temennya nih gue pakai kurset nih biar langsung temen-temen teraduh nih kalau terlengah terlengah eh protek kegedean tuh ya ampun berat banget niksa banget kalau lagi lagi apa terabas gitu ya Nah ini langsung kita buka ini produk lokal dari kalau nggak salah dari purbali nggak kalau nggak salah ya cuman gua senang barangnya memang dia punya brand lokal sendiri jadi bukan siplak aku apa namanya seperti apa Yosimura atau yang lainnya produk-produk tetang tapi diklaim bukan diklaim tapi dibuat di purbali nggak itu kan KW namanya ya temen-temen nah sekarang ini ada produk lokal dari cepat nah cepat nah ini kalau gua lihat nah ini cepat nih gue liat dari desainnya kita dari jauh ya warnanya cepat Exos original nah ini Wah lebih banget kalau diketok-ketok diketok terus ini gua biasa dikasih nama panamata lidinya biar keren dikit lah ya ini gua beli untuk apa namanya klx karena mau perbuat desainnya itu dia pakai body-body klx gitu ya terus kalau dia teman-teman kalau dari dalam di sini itu dia saringannya setengah cuman di bagian apa namanya eh glass wall atau apa kalau ini gas dulu ya kalau orang-orang bilang ini gas dulu itu padat makanya berat banget teman-teman ini gua dapat di harga 300 350-an lah ya kalau sama wangkir sih ya ya segitulah 350-an udah dapet gue beli ini doang silinsernya doang kemudian dapat stiker dan dapat apa ini pernya empat biji ya padahal ini butuhnya cuma dua biji di sini cuma dua biji butuhnya cuma gua dapat tempatnya lumayan buat cadangan ya ya oke nanti kita cobain tapi gue mau liatin kenapa gue yang sebelumnya itu jelek banget kenapa jelek karena gue beli seset ya seset itu cuma 400 ribuan kan itu kenaknya ya beginilah ini norefumi-norefumian ya ini barang KW terus di bagian sininya apa namanya gasbul gasbulnya lah kita bilang gasbulnya itu nggak ada kosong jadi suara karakter Satria F itu kan liar ya untuk di jalan raya itu kan liar ya jadi eh keluar ke suaranya keluar ke kenal pot itu nyepet banget nyepet apa ya sementara us ada mobil suaranya nyepet banget jadi ya udah kita coba gue seneng yang ngebas-ngebas suaranya jadi makanya mau diganti kebetulan nanti kita review juga motornya sekarang belum jadi ya ini ini lihat teman-teman Satria F2 woi ini kurang lebih 60% lah ya karena kemarin kita coba trabas nih bagian trollingnya unitraknya jebol teman-teman jebol nih tuh padahal harganya 150 ribuan tapi jebol ya sudah lah tidak apa-apa ini karakter Satria itu liar di jalan raya tapi pas dibawa ke gunung nyangkin liar lagi karena susah ininya ya karena dia RPM bawah tuh nggak mau dia maunya RPM atas RPM tinggi mau nggak mau kita liar-liaran aja ngesot-ngesot aja gitu bahan belakangnya gitu ya teman-teman Oke nanti pemasangannya nanti kita videokan lagi karena ini juga belum beres nanti kita sambung di hari berikutnya dan teman-teman pasti penasaran kan suaranya seperti apa jangan lupa like dan komen ya ya tapi belum beres videonya cuma ya nanti kita lanjut saja Oke bye-bye selamat menikmati 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 selamat menikmati